5G ini akan menjadi teknologi yang paling transformatif di era ini. Saya percaya teknologi digital, khususnya 5G, akan menjadi game changer bagi bangsa ini. Apa itu 5G? Dan bagaimana 5G bisa menguntungkan Indonesia? Bagaimana ini akan mengubah masyarakat kita? 4G membuat banyak industri, hiburan, media sosial, serta tumbuhnya unicorn, bahkan dekakorn baru bermunculan di Indonesia. Dengan 4G, berbagai layanan online bisa kita nikmati dengan mudah. Mulai dari transportasi, pesan makanan, main game, belanja, pembayaran. Kita juga bisa memantau GPS secara real time, nonton film streaming, meeting menggunakan video conference, digital banking, dan lain-lain. Itu baru 4G. Nah, ke depan dengan 5G yang sudah pasti jauh lebih baik, coba bayangkan, apa lagi yang bisa kita lakukan? 5G adalah teknologi wireless generasi kelima yang akan meningkatkan kualitas layanan data jauh lebih baik dari 4G. Kecepatan koneksi data 5G bisa mencapai 20 GB per second atau kurang lebih sekitar 20 kali lebih tinggi dari 4G. Untuk download video berdurasi 2 jam dengan 5G, kita cuma perlu waktu beberapa detik saja. Waktu tempuh akses layanan data memiliki latensi yang rendah atau bisa disebut low latency hanya sekitar 1 ms atau 10 kali lebih rendah dari 4G. Kapasitas data mampu mengakomodasi connection density atau kepadatan koneksi 10 kali lipat lebih banyak jumlah perangkat atau device dibandingkan 4G untuk cakupan wilayah yang sama. Implementasi ini bisa menghasilkan nilai ekonomi global hingga mencapai 13,2 triliun USD pada 2035 dan menghasilkan 22,3 juta pekerjaan yang tercipta dari teknologi 5G. 5G mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Dan bukan hanya itu, pekerjaan yang ramah lingkungan dan melahirkan profesi baru yang membuat bangsa kita semakin berdaya akan lebih banyak startup baru Indonesia. Membuat UMKM makin berpeluang untuk maju dan juga memperluas pasarnya. Kehadiran 5G juga akan membuat cloud gaming, mobile gaming, dan kegiatan e-sport lainnya menjadi makin terjangkau bagi berbagai kalangan. 5G dapat menginspirasi lebih banyak inovasi yang dapat membuat bumi ini semakin hijau. Seperti kendaraan listrik otomatis, serta implementasi internet of things untuk pengolahan pangan dan sampah, hingga pengendalian emisi gas rumah kaca. Kedepan dapat mengintegrasikan dunia digital dan fisik. Misalnya, penyedia layanan kesehatan saat ini sudah bisa memantau peralatan medis seperti alat pacu jantung secara jarak jauh. Bahkan operasi dari jarak jauh, misalnya pasiennya di Papua, sementara dokternya di Jakarta. Contoh lain, 5G akan sangat memperluas kemampuan drone dalam berbagai aplikasi. Mulai dari pertanian, militer, hingga logistik. Pengiriman data yang dilakukan secara real time akan membawa kita pada momen seru saat berdiri di tengah barisan fans, musisi, idola, atau berteriak dukung tim bola favorit dari bangku penonton virtual. Selain menonton, kita juga bisa berinteraksi melalui virtual shopping dan virtual exhibition yang terintegrasi dengan payment system dan e-commerce. 5G akan membuat pengalaman belajar jadi jauh lebih advance. Murid-murid bisa belajar di kelas virtual dan berinteraksi dengan para guru melalui augmented reality dan virtual reality yang immersive. Mereka bisa merasakan pengalaman belajar yang sangat nyata meski keduanya berada di lokasi yang berbeda. Itu semua baru sebagian kecil dari potensi kapasitas 5G yang bisa diimplementasikan di berbagai bidang, mulai dari memenuhi kebutuhan konsumen hingga dunia usaha. Ada persepsi bahwa 5G mahal dan hanya untuk orang kaya yang mampu membeli smartphone 5G yang mahal. Bagaimana menurut Mas Tama? Ya nggak juga. Sudah menjadi komitmen kami untuk menghadirkan 5G bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Secara bertahap, semua akan terwujud. Apa itu 5G bagi Telkomsel? 5G dan manfaatnya bukan hanya sekedar jargon. Kami di Telkomsel akan berperan sebagai enabler bagi setiap elemen bangsa dalam menyambut masa depan yang serba terkoneksi. Serba digital yang mampu membuka peluang bagi setiap anak bangsa untuk maju dan berdaya di era digital ini. Apakah kita semua sudah siap untuk menyambut 5G? Oh iya. Dari Telkomsel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!